Halo, selamat malam semua. Hari ini saya akan membawakan market review pada perdagangan tanggal 21 Juli 2020. Wah, hari ini market keren banget ya. Naik 1,26 persen. Ya, ternyata teruji ya, selendang teruji. Pada video market review kemarin, silakan Bapak Ibu nonton. Kita melihat apakah selendang bisa menjadikan support yang baik dan didukung dengan data, didukung dengan data indikator power signal yang masih remaksnya masih bagus, trendnya masih hijau, masih bagus ya, selendangnya masih berwarna hijau. Jadi kita cukup pede ya, kemarin kita bilang kemungkinan masih bisa naik. Dan saya bilang dalam minggu ini kemungkinan masih bisa naik. Ternyata naiknya nggak nunggu lama ya, besoknya langsung naik. Padahal saya pikir hari ini bisa bergerak flat. Tapi pagi-pagi sentimennya cukup strong ya. Kenapa? Mungkin karena didukung oleh naiknya animo masyarakat ya. Apa kepercayaan publik, optimisme pasar bahwa ditemukannya vaksin ya. Bukan ditemukan, sudah mulai di uji coba klinis. Uji coba klinis sehingga kita jadi optimis ekonomi ke depan akan membaik dan lain sebagainya. Coba kita cek chart weekly ya. Chart weekly, nah chart weekly juga kemarin kan kita bilang walaupun secara weekly masih posisi downtrend, tapi ternyata selendang juga dia sudah di atas kendals, sudah di atas selendang sehingga potensial untuk naik ke V-line. Kita berharap gitu ya, di level 5.415 ini. Dan trendnya juga cukup baik ya, momentumnya bagus, transaksinya juga membaik, bagus ya. Trendnya juga power signal juga cakep. Ini yang saya lihat di weekly, kita jadi cukup optimis. Nah, kalau kayak begini gimana? Kalau kayak gini saya melihat momentum koreksi kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness ya. Sekalian saya mau jelasin juga, sedikit sekilas saya ada, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah sering nonton market review dari saya, saya mau jelasin sedikit mengenai hasil screening hari ini. Ya, hari ini saya pakai tabel yang berbeda. Nah, ini dia. Saya tambahin tabel power signal dan power moment. Seperti Bapak Ibu lihat di hasil screening ini, masih hijau semua, masih bagus semua ya. Tapi kadang momentumnya merah gitu ya. Oscilatornya merah. Nah, di sini kan juga kelihatan. Remax-nya ya, remax-nya. Di sini kan ada yang hold, ada indecision. Nah, sebenarnya power signal dan power momentum ini tujuannya buat apa sih? Tujuannya nggak lain dan nggak bukan buat kita yang mau posisi hold untuk at least mid-term lah. Mid-term, dalam jangka menengah sampai jangka panjang. Ya, kalau jangka panjang sih kita ngomong berapa bulan ya. Kalau mid-term ya, maksudnya jangka panjang berapa bulan itu hampir cenderung sampai di atas 12 bulan. 12 bulan sampai dengan mungkin 50 bulan. Tapi kalau kita ngomong mid-term, mid-term itu ya sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Dan saya melihat, ini kan Bapak Ibu kan beberapa ini kan trading ya. Kan ada yang masih hold, masih posisi, masih... Saya masih pegang nih, kondisi saat ini bagaimana? Apakah masih layak hold atau nggak? Itu pertanyaan yang sering kali datang ke kita. Pak, tolong dong pandangannya mengenai saham ini. Apakah layak hold atau nggak gitu. Nah, ini fungsinya power signal dan power momentum. Moment ya, saya jawab. Karena sini ada momentum sebenarnya. Tapi saya ukur untuk jangka yang lebih jauh sebenarnya ini. Power momentum. Kalau contoh beberapa, mungkin Bapak Ibu hari ini melihat United Tractor. United Tractor hari ini terbang. United Tractor. Nah, United Tractor itu kita sudah, saya sudah beberapa kali di video saya. Bapak Ibu silakan nonton ya. Silakan nonton. Tujuan saya bikin market review berseri itu adalah karena supaya analisa kita bisa ditelaah, bisa di-backtest istilahnya. Bukan model yang hari ini ngomong buy, besok ngomong sell. Bukan begitu ya. Kita mau analisa yang benar ya. Berangkat dari fundamental analisa yang benar. Jadi, ketika beberapa hari terakhir ini, sempat galau. Yang galau nggak cuma Bapak Ibu ya. Saya juga galau. Teman-teman trader di grup VIP, saya juga galau. Kita bertanya-tanya ini gimana. Saya bilang ke mereka, Kita bertahan dengan melihat ini, momentum yang masih hijau, power signal yang masih hijau, dan transaksinya yang juga bagus. Dan selama dia ada di atas garis V-line, dan ini garis selendang, selendang ini, dan posisinya menaik, saya bilang kita boleh hold. Karena ini kemungkinan besar mau golden cross. Dan ketika kemarin, dia mulai naik ke atas ini, beberapa teman mulai cicil buy. Kalau saya pribadi kemarin nggak buy ini sebenarnya. Saya buy-nya enough dan KF hari ini. Nah, tapi ada beberapa yang sudah telancur buy. Nah, itu gimana? Kita analisa ini tujuannya untuk membantu Bapak Ibu untuk memutuskan hold, atau sell, atau mungkin buy on weakness. Nah, jadi ketika ini kita punya rasa nyaman, punya rasa aman. Jadi trading itu psikologinya kan untuk mencari, kita cari aman ya, rasa aman bagaimana, nyaman bagaimana. Karena di sini berhubungan dengan uang. Yang mana kita jadi harus, jadi pengen tahu kan. Ini saya taruh uang di sini, potensial ruginya seberapa dan potensial untungnya seberapa. Nggak, bukan model yang, nggak mungkin kan, namanya berbicara mengenai uang kan, nggak mungkin kita asal beli aja terus didiemin gitu kan, nggak begitu gitu. Dan saya yakin banyak trader yang masih pemula tidak siap dengan ketika posisi minus atau posisi sedang saham sedang turun gitu kan. Ini enaknya bagaimana? Dan masih bertanya dan lain-lain. Itu sebabnya kita, saya berinisiatif untuk buat ini indikator. Untuk jadi patokan bagi kita, ini kita hold atau enggak gitu. Ini contoh di UNTR ya. Ada beberapa contoh juga, contoh di TKIM dan INKP ini, ini yang sering saya, kita ulas ya, yang saya ulas. Saya yakin Bapak Ibu kan sering nonton, silahkan nonton video-video saya. Beberapa memang, beberapa yang saya buka ke publik itu belum banyak video saya. Tapi, saya sendiri sudah buat video kira-kira mungkin ya hampir lima puluhan lebih lah ya video saya. Dan video ulasan saya sudah sekitar lima puluhan lebih. Bapak Ibu bisa, nanti mungkin saya akan buka ke publik, jadi Bapak Ibu bisa nonton. Nah, contoh kayak TKIM dan INKP ini. Jadi dari sini kita sudah menggiring nih, jadi menggiring. Teman-teman untuk trading di TKIM ya. Kita posisi di sini, galau enggak kalau posisi lagi koreksi gini? Mungkin bukan minusnya, karena saya yakin kalau belinya di areal ini, posisi ini enggak minus. Tapi setidaknya profit yang sudah pernah dirasakan di sini kan jadi berkurang. Nah, contoh kalau beli di sini, kalau beli di candle biru ini, biru tua ini, sampai ke level ini itu sudah sekitar sepuluhan persen. Bahkan di sini saya lihat 13% di level ini. Bayangkan, posisi beli di sini, sudah profit 13%, tiba-tiba turun sampai di sini. Yang notabene di sini malah saya lihat kalau di sini setara dengan awal beli. Jadi dari 0, baru beli 0, kita belum profit nih. Terus punya profit 13%, terus di sini balik lagi ke 0. Rasanya bagaimana? Galau enggak? Gregetan enggak? Rasanya bilang, aduh coba saya jual kemarin waktu profit 13%, 14%, dapat duit saya. Berapa banyak di antara Bapak-Ibu yang sering merasakan hal yang sama? Yang seperti itu. Nah, dari sini kita melihat, saya melihat, ada kegalauan para trader ya, kegalauan para trader. Dan saya melihat di sini ada secerca harapan di power signal, saya lihat, oh masih oke kok. Kita coba bertahan ya, coba bertahan. Coba bertahan dan ketika mulai ada momentum lagi, mulai hijau lagi, tambah gede, nah kita mulai buy lagi di sini. Dan ketika dia breakout, breakout ini kita beli lagi. Dan ternyata kalau kita beli di sini, posisi sampai di sini itu kira-kira 50%an Bapak-Ibu. Bayangkan, belinya di sini sampai di atas 50%, rasanya gimana? Saya sendiri karena average up, saya ditekim INKP posisi floating sempat 30-an persen. Terus saya jual kemarin. Kenapa saya jual? Ya, karena saya mau pindah, pindah kapal aja sih. Jual, mulai jual, 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 jual. Saya pindah saham lain. Tapi pada dasarnya saya masih pegang INKP. INKP masih pegang dan saat ini floating profit saya udah 10% lagi. Jadi udah saya jual, saya beli lagi. Jadi ketika di sini, saya bilang, wah saya udah 50% ini. Kalau profit 50%, happy nggak? Saya tergelitik untuk jualan. Jadi, ah saya jualan aja deh, INKP waktu itu, INKP. Jualan aja deh, udah profit 50%. Cari di mana profit 50%? Jadi saya jualan. Dan ketika turun, saya bayang-bayang lagi. Nah, ketika di sini saya lihat, wah ini kelihatannya momentum masih bagus dan dia tertahan selendang. Saya pikir, saya berspekulasi, karena saya sudah profit 50%, uang untung yang saya dapat 50% itu separohnya. Jadi, separohnya dari keuntungan saya itu saya cemplungin lagi di INKP. Spekulasi, oh ini uang untung kok ya. Jadi, kalaupun minus, saya tambah lagi. Nggak apa-apa. Anggep-anggep aja spekulasi by on weakness. Gitu kan. Eh, ternyata dia mulai rebound. Mulai rebound, saya mulai nambah lagi. Ketika dia di sini, saya nambah lagi. Gitu kan. Dan hari ini, ya lumayan. Posisi saya dari saat saya beli, udah sekitar. Mungkin, ya belum sampai 10% sih, hampir mendekati ke situ. Ini tekin ya. Sorry, saya coba buka yang INKP. Nah, INKP malah lebih ini. Saya belinya di sini. Bener kan tuh. Di titik ini, 11 persenan. Betul, berarti saya ketika koreksi itu, tertahan di sini, saya mulai beli. Nah, ini INKP saya lebih ekstrim lagi, ya. Kita waktu itu mulai trading di sini, nih. Saya ingat. Ya, ketika mulai trading, di sini beli, di sini tambah beli, dan terus kita kawal terus sampai hari ini, ya. Wow banget, kan? Nah, itu fungsinya power signal. Dan itu kenapa di sini saya mulai cantumin. Sebenarnya saya juga antara kemarin ada dilema juga mau cantumin ini, karena posisi di sini juga ada sinyal. Tapi ini posisi di sini, saya pikir ini adalah posisi jangka pendek, ya. Jadi, untuk trading. Jadi, ketika saya lihat selama di sini masih hijau-hijau, dan di sini merah-merah, saya masih anggap itu sebagai mungkin merah sesaat untuk kemudian bisa rebound lagi, ya. Jadi, kita pakai ini, ya. Pakai ini. Ya, coba saya bahas. Nah, ini tadi, cara saya melihat ini, ya. Memperkenalkan hasil screening saya. Nah, sekarang saya akan coba mengulas, saya akan coba mengulas market reviewnya. Oke, ini kita lihat kalau IHSG baik, ya. Berarti sektoral-sektoral mana saja nih yang kira-kira oke, ya. Secara garis besar saya melihat potensi masih ada, ya. Terutama di basic industry, finance, mining, ya. Agri, itu oke semua, ya. Ya, itu masih oke. Basic industry, agri, finance, mining, itu cakep, ya. Consumer, itu boleh, ya. Bapak-Ibu boleh hold. Jadi, nggak mesti harian. Jadi, yang ada beberapa yang bertanya sama saya, Pak, berarti kita umamanya di sini, sinyal ini terus, berarti cuma beli ini. Nah, itu sebabnya saya bilang kalau Bapak-Ibu punya mungkin yang ada di bagian bawah ini, ada indecision, ada yang hold, ya wajar aja, biasa aja. Karena dia mungkin lagi istirahat, ya. Mungkin lagi istirahat untuk nanti kemudian dia terbang, lanjut-terbang lagi. Contoh kayak ENAF, kembali lagi. Kemarin kan kita udah calling ENAF, ya. Saya sudah calling ENAF dan KF, ya. Ternyata hari ini dia strong banget, ya, sampai arah. Nah, ini kan sempat koreksi, nih, Bapak-Ibu. Sempat koreksi. Sempat bikin orang galau. Nah, tapi kita lihat, ternyata momentumnya masih bagus, dan dia boom. Ya, ini saya kemarin kode buy-nya di sini. Kode buy saya. Karena dia ada di atas V-line, sore-sore, jam tiga-an. Sorry, belum jam tiga malah. Jam dua lewat, saya kode. Ya, hari ini beli ENAF dan KF, gitu, ya. Dan hari ini dia strong. Arah, sampai arah, ya. Jadi, itu yang namanya technical analysis, ya. Kita menganalisa berdasarkan support dan resistance. Dan kita harus kenalin seberapa kuat support kita, seberapa kekuatannya, seberapa bagus, gitu, ya. Nah, itu kita lihat di uji, ya. Contoh, ini V-line garis. Ini ya, garis ungu yang saya sebut sebagai garis V-line itu. Dia bolak-balik mentok, nih. Dari bawah naik, mentok, turun. Mau ke atas, turun lagi. Mentok, turun lagi. Mentok, turun lagi. Berapa kali dia uji, nih? Di sini mentok, turun lagi. Di sini mentok, turun lagi. Berarti garis ini itu kuat banget. Kalau kepentok, mau naik, nggak bisa. Mau naik, nggak bisa. Sekarang posisinya sudah di atas. Nah, kira-kira kalau sudah di atas, bagaimana? Jadi, saya kemarin spekulatif buy. Saya bilang, kalau dia besok hijau, di atas high hari ini, boleh beli. Dan ternyata tadi teman-teman banyak yang pagi-pagi ikutan beli. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, kemarin harusnya belinya pagi apa sore? Atau kalau nggak, kok pagi-pagi udah berani beli? Nah, gini, yang beli pagi-pagi itu karena kita sudah planning di sore hari. Kalau besok dia rebound, confirm, berarti kan di atas ini, berarti bisa naik. Itu berarti confirm. Jadi, belanja pagi itu dirasa boleh atau memungkinkan kalau sudah kita planning sebelumnya, kita rencanakan sebelumnya. Bukan yang baik impulsif, ya. Bukan yang, oh ini terbang, kita beli, gitu. Bukan. Jadi, sudah ter-planning sebelumnya. Contoh, contoh, kayak KLBF. KLBF ini, ketika dia hijau, pagi-pagi, ada yang sudah berani beli, karena dia sudah planning. Bukan yang impulsif, kejar di sini, beli. Nah, kalau kayak gini kan posisi nyangkut. Kemudian sudah naik jauh, baru kita kejar, baru beli, posisi nyangkut, kan. Dan, silakanya adalah kalau dia belinya berdasarkan tanpa trading pen, tanpa perencanaan yang benar, ya, tiba-tiba dia ambles, gitu kan. Itu kan bahaya. Itu sebabnya saya bilang, kalau mau beli sore. Nah, tadi kalau idealnya, kalau kita belum punya rencana terhadap KLB, enaknya belinya itu sore, jangan pagi-pagi. Beda sama kalau kita sudah punya rencana di tanggal 20-nya. Kita mau beli untuk besoknya, boleh. Tapi, kalau kita nggak punya rencana sama sekali, terus tiba-tiba melihat ini terbang dan kita kejar, nah, itu berbahaya. Ya, kata nenek, berbahaya. Better tunggu sampai sore. Menjelang penutupan, oke, saya mau buy. Nah, ternyata penjelang penutupan benar, tuh. Turun dari tadi, naik sempat naik 14% atau 13%, terus dia turun melorot sampai kayak gini. Nah, yang kayak gini itu kan bikin galau, ya. Nah, jangan kaget, nih, kalau yang kayak begini-begini, tuh. Jangan heran. Nah, makanya itu pentingnya perencanaan, strategi, trading, ya. Ya, itu, coba kita ulas, ya. Saya akan ulas, tadi sudah, inap sudah saya ulas. Coba tebik, tebik bagaimana? Tebik. Tebik pun sama, ya. Modelnya, harusnya belinya itu bukan pas lagi terbang tinggi begini. Karena biasanya kalau habis terbang, dia koreksi, ya. Saya nggak bilang besok pasti koreksi, tapi biasanya dia bikin galau dulu, ya. Kayak gini, candle merah, habis itu hijau lagi. Mungkin dia mau naik, ya. Mungkin dia mau naik, ya. Tapi, besok dia akan bikin koreksi sebentar, habis itu dia lanjut lagi. Semoga tidak begitu, ya. Semoga tidak bikin galau. Trendnya masih bagus, nggak usah khawatir, power signal masih oke. Dan transaksinya juga. Nah, transaksinya ini yang saya nggak khawatir, ya. Masih, masih, masih belum terlalu signifikan. Lagian dia juga sebelumnya juga sideways, gitu ya. Tapi, saya lihat trendnya pada dasarnya masih oke, ya. Trendnya pada dasarnya masih oke. Silahkan hold. Kalau yang sudah punya, pasang trailing stop, ya. Kalau yang belum punya, tunggu koreksi aja dulu, ya. Biasanya dia akan koreksi, kok. Nggak usah khawatir. Bukan mendoakan dia bakal koreksi, tapi kalau mau beli, ya nawarlah. Tunggu lah, nawar dulu, ya. Oke. Habis, tebik SMBR. SMBR, bagaimana SMBR? Nah, ini ternyata modelnya candle-nya mirip-mirip sama yang lain, ya. Ketika dia breakout, dia koreksi, tertahan di fill-an, dia rebound lagi, ya. Ini oke. Ini oke banget, nih. Bagus. Ya, ini oke. SMBR masih oke. Oke. Lalu MDKA. MDKA juga oke. MDKA juga berulang kali di video saya sudah ulas, ya. Hold aja. Hold. Posisinya koreksi gini. Hold aja, ya. Tapi, terselama dia masih di atas. Selendang dan trendnya masih bagus, hold. Dan ternyata hari ini lanjut lagi. Terus ada... Antam. Antam ini juga menarik, nih, Antam, nih. Antam menarik, ya. Trendnya juga masih bagus. Dan ini... Nah, yang kayak gini-gini, nih. Pentingnya kita lihat power signal, tuh, untuk lihat yang kayak gini-gini. Ketika udah punya di sini, kan jadi galau, nih. Nah, itu penting untuk melihat ini. Hold apa enggak, ya. Nah, sekarang kan jadi IPD. Oh, hold aja. Nah, kayak gitu. Oke, terus... KF. KF juga, analisanya juga... Wah, ini... Boom, boom, ya. Ingat, dia mau breakout nggak bisa. Breakout nggak bisa. Nah, ini salah satu powerful-nya v-line saya, ya. Dia breakout kemarin sempat bikin galau, tapi saya lihat spekulasi, nih. Pokoknya kalau dia besok dibuka di atas v-line, siap beli. Nah, ternyata dia, boom, naik, ya. Dan kemarin sudah saya kode. Karena kadang-kadang, kenapa? Buat saya sih lebih afdol, tetap belinya sore. Jadi, saya pikir, daripada lunggu besok, mending saya spec buy, beli sekarang. Paling urusan besok tinggal urusan cut loss, kalau merah, gitu loh. Tapi kan tidak semua orang berpikiran seperti saya. Lebih gampang cut loss buat saya. daripada bingung, galau, beli. Kalau saya tuh begini, ada kata orang kayak musim, ini kan sekarang lagi musim sepeda, nih. Orang ada sempat bikin joke, beli sepeda jangan yang mahal-mahal, dan lain sebagainya. Atau kalau nggak, wah istri nggak berani, nggak kasih izin. Terus akhirnya ada istilah gini, mending minta maaf daripada minta izin, gitu loh. Kalau saya mending, mending kalau besok gagal, cut loss aja, gitu. Daripada ketika besoknya malah ketinggalan kereta. Coba kalau kayaknya dia naik begini, kita jadi galau lagi. Nggak beli lagi, kan. Waduh, udah terbang, udah tinggi. Beli lagi nggak? Berani beli nggak? Akhirnya kan jadi gitu. Kalau buat saya, mending sore-sore, jam 3, jam 2.40, jam 2.30, beli aja dulu, gitu loh. Urusan besok mau cut loss, urusan besok, gitu loh. Kan tinggal atur money management-nya, gitu loh. Kalau saya begitu ya, nggak tahu yang lain, gitu ya. Kalau kita di grup VIP sih ada bimbingannya, ya. Bagi teman-teman yang mungkin berminat untuk belajar, ya. Please, welcome. Silahkan hubungi saya, Jafri saya untuk grup VIP. Oh ya, jangan lupa sekali lagi, silahkan di klik like dan subscribe video YouTube saya, supaya bisa dapat update-update, ya. Jadi, pembelajaran kita itu bukan teori, ya. Pembelajaran kita itu adalah real life lesson, ya. Jadi, langsung belajar dari berdasarkan pergerakan, dan pergerakan harian, dan nanti analisa kemarin-kemarin bisa jadi bahan buat kita analisa hari ini, gitu ya. Itu sebabnya saya buat video itu tiap hari. Jadi, buat kita belajar bareng-bareng, ya. Saya juga masih belajar, kok. Saya belajar dari market, ya. Teori saya uji coba dari market. Apakah teori ini relevan apa enggak, gitu ya. Cocok nggak buat market Indo? Itu kita uji coba, ya. Itu sebabnya indikator-indikator ini berdasarkan, yang saya buat ini berdasarkan hasil pengalaman trading saya sebelumnya. United Tractor sudah saya bahas tadi. Ini kemarin galau-galau-galau, tapi enggak begitu. Boom, begini, confirm. Semarang spek buy semua. Ya, ada beberapa yang sudah spek buy, ada yang masih hold, ya. Posisi teman-teman kita, profit WNTR itu sekitar 9,8, antara 8% sampai 9,8%. Hari gini, gitu loh, ketika bunga deposito di kisaran 4,5, di kisaran 5%, kita profit harian dalam mungkin, ini berapa hari nih, coba pegang. Kita lihat. Anggaplah kita belinya di sini, ya. Anggaplah belinya di sini, atau belinya di sini, lah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boom, 8. 8 hari, profit 8-9%. Dibandingkan bunga deposito yang dalam 1 tahun, cuma 4,5-5%, setahun loh. Ini 8 hari, 9%. Ayo. Ya, tetap bagaimana, bukan berarti deposito jelek, tetap kita harus mendiversifikasi investasi kita. Ada yang kita masukkan ke deposito, ada yang investasi di properti, ada yang untuk beli emas. Nah, saham adalah salah satu instrumen yang mungkin Bapak-Ibu bisa pertimbangkan untuk dimeli, ya. Karena termasuk terjangkau juga investasi di saham. Berbeda dengan investasi di emas, investasi di properti, properti, kan butuh modal besar, ya. Kalau di saham, modalnya relatif lebih ringan, lebih kecil. Tins. Coba kita lihat Tins. Nah, Tins ini juga cakep, menarik, ya. Ingat, dia mau breakout, turun. Breakout, turun, ya. Kita coba cek, ini breakout. Besok bagaimana? Besok kalau saya lihat kalau dia hijau, wah, cakep, ya. Besok kalau dia breakout hijau, cakep. Especially kalau dia bisa breakout ini. Nah, 680. Nah, ini sedikit cakep lagi. Silahkan dibuat trading plan-nya, ya. BBCA. BBCA itu, wah, ini sih buat investasi jangka panjang, lihat trend-nya, nih. Kalau kayak gini, buat saya di BBCA, nih. Ketika koreksi gini, kita punya fans club BBCA, ya. Ketika koreksi, malah beli, ya. Kayak orang dapat grid sale, gitu, loh. Kapan lagi dapat BBCA harga segini, ya. Kayak gitu, ya. Ketika dia koreksi, dan power-nya, momentum-nya, power signal-nya masih cakep, tertahan di selendang, pada borong semua, ya. BBCA ini masih hold, nih. Masih pada hold, ya. Saya yakin teman-teman masih pada hold. Targetnya BBCA, ya, saya target terdekat ke 33.350. Kan kemana ada isu? Pak, direktur BBCA jualan. Kan saya pernah, Bapak-Ibu silahkan nonton review saya. Saya bilang, nggak usah ikutin mereka lah. Mereka itu, ngomong begitu tuh, supaya mereka itu mau serok. Dan benar kan, hari ini rebound lagi, ya kan. Harus pakai kacamata yang benar, mindset yang benar dalam trading, ya. Jangan mau dimakan isu, dikasih isu-isu negatif kayak gitu, dan kita jadi galau. Jangan, ya. TPIA. TPIA juga, slow but sure, ya. TPIA slow but sure. Nah, ini cakep juga, nih. Momentumnya mulai baik, ya. Ini mulai bisa diperhatikan juga, ya. Coba lihat weekly-nya. Nah, cakep, nih. Ini menurut saya adalah tanda-tanda rebound. Tanda-tanda rebound. Dia sudah buat bentuk begini. Ini kalau ininya balik hijau, cakep, nih. Ya. Tapi trennya, saya belum lihat, ya. Ini bakal, ya. Bakal. Bukan berarti pasti bagus. Bakal bagus. Astra International. Astra International juga saya menarik bagi Bapak-Ibu untuk cermati, ya. Harga dia di 3 ribuan itu murah banget, menurut saya. Dan harga 5 ribuan juga menurut saya masih murah. Nah, weekly-nya ini saat ini tertahan di skyline. Ini cakep, lah. Kalau rasa saya, dia bisa ke V-line ini sih memungkinkan. Cuma ingat, ya. Ini investasinya agak-agak. Ini jangan harap yang cepat dapat instan, ya. Ada orang-orang yang kepengen untuk dapat profit instan. Pengennya sekian. Ini. Nah, kalau di Astra, jangan. Astra itu mungkin dalam... Ini kan dari beli, dari titik ini sampai ke level ini kan 8 persenan, nih. Anggap gini aja. Kalau 1 tahun, deposito 4,5-5 persen. Kalau di Astra, saya pegang Astra dalam 2 bulan dapat 8 persen, oke nggak? Nah, kayak gitu loh. Jadi, mikirnya Astra itu nggak bisa ada dalam berapa minggu. tapi ya dapat berapa minggu sih bisa ya. Misalnya 8 minggu gitu kan, 2 bulan 8 minggu kan. Jadi, oke nggak untuk beli, pegang 8 minggu dapat 8 persen? Ya boleh. Apalagi Astra. Astra ini lihat kapitalisasinya. Wow banget. 2,2 triliun dalam transaksi 20 harinya. 20 candle, 20 minggunya, 2,2 triliun. Jadi, ini imagine gitu ya. Ini duit berapa ini ya. Jadi, Bapak-Ibu, kalau tradingnya masih di bawah 10 miliar sih, masuk Astra sih enteng aja sih kalau saya bilang ya. Jadi, ini buat duit besar, buat investasi boleh gitu loh ya. 8 persen, dalam ini oke banget. Jangan kan itu. Yang posisi teman kita yang pegang, Astra ini posisinya 8-9 persen ada loh. Di grup. Nanti coba beberapa saya bisa kasih kasih fotonya ya mereka-mereka yang tradingnya bagus-bagus. Nah, ini yang di bawah-bawah ini saya sudah mulai mulai ini nih. Trin lah. Trin saya nggak lihat, nggak suka ya. Model yang kayak gini. Hindarin ya. Ini transaksinya juga cuma 5 miliar dalam 20 hari. Itu saya bilang sih, itu nggak liquid ya. Nggak liquid. Kalau mau investasi harus yang liquid. Pastikan Bapak-Ibu bisa jualan. Nickel-nickle sama SMPR tuh kayaknya drivernya sama. Mirip-mirip kan? Besok kalau hijau, boom, potensial untuk naik. Nah, ini juga kurang liquid ya. Transaksi 20 harinya baru 7 miliaran. Idealnya sih, kalau saya sih sekitar di atas 20 miliar. Itu baru oke. Nah, BBR ini, BBR ini kemarin ada yang nanya di grup, Pak, BBR ini 3090, boleh bayi nggak? saya bilang buy. Ini kemarin nih. Buy, Pak. Bell, buy. Dan hari ini, boom, 3150. BBR ini juga, ini jumbo ya. Bapak-Ibu, kalau punya uang cukup besar, beberapa, mereka trading di BBR cukup lumayan, dapat profit. Nggak ngejar banyak-banyak sih. Sekali muter, 5 persenan aja, mereka udah happy banget. Karena trading mereka cukup besar. Nah, ini LPPF, kalau LPPF saya kurang suka. Jujur, saya kurang suka. Karena apa? Karena trendnya belum baik ya. Kepentok skyline turun, skyline turun, nah ini bergerak di skyline dan turun, dan ini kepentok skyline lagi. Selama dia di bawah skyline, kalau saya bilang, dia masih not good. Ini aja, di atas skyline aja masih koreksi kok. Jadi, saya belum lihat ini sebagai suatu tanda-tanda yang oke. Tapi, kalau Bapak-Ibu mau beli, boleh nggak? Ya, silakan saja. Anggaplah kita spekulasi di sini untuk breakout skyline. Tapi pastikan ya, kalau dia jebol bawah selendang, jualan. Jadi, kita kudu disiplin juga. Kudu disiplin. Jadi, trading itu all about disiplin kalau saya bilang sih. Transaksi juga mulai bagus. Kita berharap ininya momentumnya jadi hijau. Kalau power signalnya jadi hijau, cakep. Inco, salah satu yang saya rekomendasi baik tadi juga salah satunya adalah Inco. Inco ini cakep banget nih. Naik, koreksi, naik, koreksi. Nah, ini dia nyenggel selendang dan dia langsung rebound. Masalahnya, saya lihat ini powernya bagus, momentumnya bagus. Makanya saya kudu dulu. Inco, Inco. Dan besok saya lihat trendnya masih bagus. Trendnya masih bagus. Oke, itu market review dari saya. Tidak terasa sudah 30 menit. Sebenarnya ideal itu 15 menitan. Tapi saya banyak membagikan insight mengenai trading di sini hari ini. Jadi, 30 menit ini layak Bapak Ibu nonton. Oke, sekian dulu. Semoga besok lanjut lagi ya IHSG. Saya lihat IHSG masih berpeluang besar untuk naik. Harapan saya bisa sampai V-line. Untuk breakout lebih bagus lagi. Tapi target saya ke V-line dulu deh, 5200 deh. Itu doa dari saya dalam perjalanan ini semoga kita semua masih dapat cuannya. Ya, oke. Stay safe, stay healthy semuanya. Dan happy profit pastinya. God bless you all. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.